Intro Terima kasih Pemimpin Sandak Bali menjaksikan Kominfodius Room Kementerian Koperasi dan UMKM berupaya menciptakan ekosistem wira usaha yang berkualitas di tanah air Salah satunya melalui penyediaan platform Interpreneur Hub Hal ini di Kementerian Koperasi dan UMKM bersama dengan Hubas Kementerian Lembaga dan Badan Publik mengikuti forum tematik baku hubas guna terus menggaungkan penggunaan platform tersebut Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UMKM sedang berfokus dalam menyiapkan ekosistem yang baik bagi pelaku koperasi dan UMKM khususnya wira usaha di Indonesia melalui pembaharuan regulasi perkoperasian sebagai payung kebijakan yang relevan terhadap kondisi saat ini dan penyediaan platform Interpreneur Hub yang dirancang untuk mewujudkan UMKM naik kelas melalui lahirnya wira usaha berkualitas Dalam upaya menciptakan ekosistem wira usaha yang berkualitas di tanah air Kementerian Koperasi dan UKM menciptakan sebuah platform bernama Interpreneur Hub yakni platform yang didesain untuk memberikan ekosistem wira usaha yang lebih mudah dengan menyediakan berbagai informasi terkait wira usaha mulai dari ide dalam mencari atau memulai usaha dengan mengelola dan mengembangkan usaha yang dimiliki Selain itu, Interpreneur Hub juga berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti melaku usaha, komunitas, universitas, inkubator, hingga mitra swasta untuk memberikan berbagai kemudahan dalam berwira usaha Melalui adanya Interpreneur Hub, ASD, Bidang Pengembangan Ekosistem Bisnis, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Irwan Syah berharap adanya peran aktif dari berbagai kalangan baik dari pemerintah dan lembaga pendukung maupun wira usaha untuk dapat memiliki visi yang sama dalam memaksimalkan ekosistem wira usaha yang baik di tanah air Dengan demikian, target rasio kewira usahaan nasional 3,95% dan pertumbuhan wira usaha baru yang sebesar 4% sesuai dengan perpres nomor 2 tahun 2022 dapat tercapai Ya, diwujudkan melalui Interpreneur Hub Interpreneur Hub itu adalah sebuah platform di mana untuk menjadi seorang entrepreneur kita sudah menyiapkan aplikasi mulai dari mentor, merumuskan ide, terhubung dengan lembaga pembiayaan bahkan sampai pasar dan juga menu-menu atau program-program 27 kementerian, lembaga semua ada di platform Interpreneur Hub yang dengan sangat mudah bisa diakses para caron wira usaha ataupun wira usaha itu sendiri di seluruh Indonesia Kehadiran program platform Interpreneur Hub perlu dimasifkan kepada seluruh kalangan masyarakat agar program tersebut dapat dimanfaatkan bagi masyarakat untuk itu, HUMAS kementerian, lembaga, dan badan publik sebagai satu kesatuan dalam wadah bako HUMAS mengikuti kegiatan penggembangan ekosistem kooperasi dan kewira usahaan nasional untuk bisa mengantarkan masyarakat beradaptasi agar siap untuk menerima dan memanfaatkan inovasi dan dapat menghadapi tantangan di era baru digitalisasi Forum yang sekarang ini kami mengusulkan ada dua tema yang dibahas satu mengenai perkooperasian yang kedua mengenai kewira usaha nasional dan ini kegiatan prioritas di Kementerian Kooperasi dan UKM tahun ini adalah bagaimana kita menciptakan suatu kebijakan di dalam RUU yang sedang kami usung untuk bisa mewujudkan kooperasi yang lebih mandiri, yang lebih maju kemudian di kewira usahaan karena kami punya target sekitar 1 juta pelaku wira usaha baru dan ini juga tentunya menanti butuh dukungan dari pelaku kehumasan untuk menyampaikan kepada publik bagaimana kegiatan-kegiatan di Kemenkop terkait dengan kewira usahaan Kominfo dalam hal ini untuk mempromosikan platform digital e-hub yang sudah dibangun oleh Kementerian Kooperasi dan UKM kita dorong terus untuk mempromosikan ke masyarakat melalui mitra-mitra kita di masing-masing Kementerian Lembaga terkait di Biro Humas, di Dinas Kominfo supaya mereka mempromosikan penggunaan e-hub ini kepada stakeholder-nya sehingga banyak nanti UMKM atau wira usaha yang mendaftar karena di dalamnya nanti mereka dapat binaan dari Kementerian Kooperasi dan UMKM Pemerintah dalam hal ini Kementerian UKM saat ini tegak menjiapkan ekosistem yang baik bagi pelaku usaha dan UMKM di Indonesia melalui pembaharuan regulasi di penyediaan platform Interpener Hub Kementerian Kooperasi dan UMKM terus mempercepat pembangunan ekosistem bagi wira usaha tersebut untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih tangguh dengan semakin banyaknya pelaku UMKM yang naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi Lantas Pemirsa upaya apa yang dilakukan Kementerian Koop UKM untuk menyelaraskan ekosistem kooperasi Sesaat lagi rekan kami Bilkisabila akan membahasnya bersama dengan asisten deputi bidang kelembagaan dan tata kelola kooperasi Kementerian Koop UKM Supar Yono dalam tayangan berikut ini Halo Pemirsa JPR TV, senang sekali saya Bilkisabila dapat menjumpai Anda dalam kesempatan pada hari ini Dan Pemirsa dalam segmen dialog kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan perwakilan dari Kementerian Kooperasi dan UMKM Dan untuk Pemirsa ketahui bahwa memang pemerintah saat ini dalam hal ini ialah Kementerian Koop UKM tengah menyiapkan ekosistem yang baik bagi para pelaku wira usaha maupun para pelaku UMKM di Indonesia melalui pembaruan regulasi dan juga adanya penyediaan platform entrepreneur hub Kementerian Kooperasi dan UKM ini terus mempercepat pembangunan ekosistem yang baik tersebut bagi para wira usaha untuk dapat menciptakan struktur ekonomi yang tangguh dan semakin banyaknya pelaku UMKM yang dapat naik kelas ke skala yang lebih tinggi tentunya Lantas seperti apa upaya yang dilakukan Kementerian Koop UKM untuk dapat menyelaraskan ekosistem tersebut kita akan langsung saja mengajak Anda berbincang bersama dengan asisten deputi bidang kelembagaan dan tata kelola Kementerian Koop UKM Bapak Suparyono kita siapa terlebih dahulu Assalamualaikum, selamat malam Pak Suparyono Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat Sehat selalu ya Pak Suparyono Pak Suparyono berbicara mengenai ekosistem yang akan segera diciptakan bagi para pelaku UMKM gitu Pak Kiranya apa yang melatar pelakangi sehingga undang-undang ataupun pembaruan regulasi ini sangat mendesak dan juga tentunya dibutuhkan oleh masyarakat Pak? Pertama, bahwa undang-undang 25 tentang prokoperasi ini tentu sudah cukup lama ya kurang lebih 30 tahunan begitu sehingga ini sudah ketinggalan zaman gitu terkait dengan proses daripada kooperasi itu sendiri Perkembangan kooperasi saat ini ini sangat pesat sekali bahwa kalau kita melihat dari pandangan kita terhadap kooperasi di awal kooperasi berdiri itu kan kooperasi itu kecil-kecil begitu ya sehingga sekarang ini sudah berkembang pesat bahkan asetnya sudah terliunan Nah oleh karena itu dengan perkembangan-perkembangan tersebut tentu ini banyak aturan-aturan yang harus kita sempurnakan untuk terkait dengan mencegah kalau kooperasi itu berkembang dan pesat dan sangat besar seperti apa pengaturannya begitu sehingga kita mencegah jangan sampai kooperasi-kooperasi itu mengalami kegagalan ini pengalaman kita di samping apa namanya persoalan zaman tadi tentu juga banyaknya kooperasi-kooperasi yang bermasalah yang tidak teradop dalam undang-undang kita misalkan terkait dengan pengawasan kooperasi misalkan ya tidak ada yang mengatur di situ bagaimana pengawasan kooperasi oleh pemerintah atau eksternal gitu ya karena memang kooperasi itu diawasi oleh pengawas kooperasi itu sendiri yang namanya perangkat organisasi dan pengawas itu diangkat oleh anggota ya untuk mengawasi jalannya usaha kooperasi yang dilakukan oleh pengurus nah dirasa hal ini tidak begitu efektif ketika kooperasi itu sudah menjadi besar sehingga ini perlu ada pengawasan eksternal ya untuk mengantisipasi nanti bagaimana persoalan kooperasi itu bisa kita cegah baik, pada intinya lah menciptakan suatu payung hukum untuk melindungi para pelaku UMKM dan juga kooperasi tersebut ya Pak ya siapa saja kiranya yang dilipatkan dari perubahan revisi tersebut dan apa tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian UKM sendiri Pak? ya, dalam prosesnya bahwa sebetulnya kan undang-undang kooperasi ini kan kita pernah merevisi ya pada tahun 2012 undang-undang nomor 17 waktu itu sudah keluar tetapi karena ada yang judicial review sehingga dibatalkan oleh MK nah sebetulnya undang-undang pada saat itu dibuat itu sebenarnya sudah mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi karena dibatalkan kembali ke undang-undang 25 nah oleh karena itu kita sudah informasikan terkait dengan perubahan-perubahan ini tentu sudah di kalayak ramai banyak orang begitu ya dari masyarakat apa namanya tokoh-tokoh kooperasi lalu juga perguruan tinggi begitu kan kita sudah melibatkan bahkan apa namanya perguruan-perguruan tinggi terkait dengan hukum ekonomi begitu ya karena ini terkait semua dengan peraturan-peraturan yang kita akan buat begitu juga kita melibatkan instasi-instasi lain ya di seluruh Kementerian Kooperasi dan UKM di luar Kementerian Kooperasi dan UKM ya tentu KL-KL yang apa namanya yang beririsan dengan pelaksanaan nanti apa namanya RUU kita ini supaya nanti contoh misalkan nanti akan diatur ekosistem tadi disitu ada lembaga pengawas ada LPS ya tentu kan beririsan dengan Kementerian Keuangan misalkan atau Kementerian lain nah ini untuk menyelaraskan peraturan ini supaya nanti pada saat pembahasan di DPR ini sudah disepakati dulu oleh yang namanya lembaga pemerintah kita ya antar KL begitu yang terkait dan ini juga sudah tahap harmonisasi oleh Kementerian apa namanya GUMHAM ya berarti hingga saat ini progresnya baru sampai tahap harmonisasi Pak nah tahap harmonisasi dan sekarang ini sudah ada usulan dari Presiden kepada DPR oke baru begitu perpres begitu ya Pak oke bukan usulan RUU perkooperasian ini ini sudah disampaikan Presiden kepada DPR oh baik baik hingga sudah sampai tahap DPR begitu ya Pak untuk progresnya kemudian secara garis besar nih Pak sebetulnya apa permasalahan dan dinamika dari perkooperasian kita di Indonesia saat ini Pak ya memang kalau kita melihat keberadaan kooperasi yang saat ini memang kalau kita bandingkan dengan banyaknya kooperasi dengan adanya muncul delapan kooperasi bermasalah memang hanya delapan kooperasi tapi persoalannya adalah aset masyarakat ya uang masyarakat yang di luar kooperasi oleh delapan kooperasi ini cukup banyak 26 triliun begitu ya sehingga menjadi perhatian masyarakat bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota gegara proses perperan-perperan ini menjadi berkurang jadi masyarakat itu ingin bergabung kepada kooperasi merasa ketakutan dan tidak nyaman dengan kondisi kooperasi seperti itu ya oleh karena itu kita sudah menangkap persoalan-persoalan itu tentu dengan regulasi yang kita akan buat ini ini salah satunya menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap kooperasi karena kooperasi yang ada sekarang ini sebetulnya betul-betul memang kalau itu di apa namanya kooperasi melaksanakan kegiatan dengan aturan yang ada itu tentu akan meningkat kesejahteraan masyarakat karena anggota kooperasi tidak sedikit satu kooperasi saja ada yang 800 ribu loh anggotanya sehingga ini kalau ini kita tidak benahi kita tidak atur secara khusus begitu nah ini nanti akan timbul lagi permasalahan-permasalahan baru baik jika memang sistem tersebut ini sudah direvisi atau sudah diperbaiki begitu ini juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa membuka peluang pekerjaan baru begitu ya Pak untuk masyarakat yang mencari pekerjaan begitu ini bisa melalui kooperasi begitu mungkin Pak Sparino ya tentunya tentunya kita harapkan nanti kalau apa namanya masyarakat sudah mendapat kepercayaan terhadap kooperasinya tentu dengan regulasi yang kita akan buat ini tentu ini menjadi apa namanya meningkatkan sejahteraan masyarakat ya khususnya bagi anggota kooperasi ya karena kooperasi ini menurut saya ya secara pribadi begitu melihat kooperasi ini betul-betul bisa mesejahterakan masyarakat kalau betul dimanfaatkan atau dilaksanakan dengan baik begitu kooperasi ini lantas pengawasan apa nih Pak yang dilakukan oleh Kemenkap UKM untuk memastikan bahwa kooperasi ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan yang ada nah sekarang ini kan memang regulasi kita terkadang pengawasan ini kan belum begitu kuat ya belum begitu kuat sehingga banyak bolong-bolong kooperasi sebetulnya kita sudah mengatur pengawasan kooperasi khususnya kooperasi simpan pinjam undang-undang 25 tidak mengatur tetapi ada turunan daripada undang 25 itu yang namanya PP 9 tahun 95 tentang kegiatan usaha simpan pinjam ini mengatur khusus KSP disitu tetapi pengawasan dan pemeriksaannya ini masih bersifat pembinaan oke ya jadi tidak ada pengaturan yang tegas kalau kooperasi melakukan kegiatan ini sanksinya apa nah ini kita hanya memberikan saksi administratif ya penggiatan administratif sehingga kooperasi itu tidak merasa apa-apa kalau hanya dikasih teguran misalkan ya tidak berasa ini perlu ada saksi yang tegas bagi kooperasi ya khususnya kooperasi-kooperasi kooperasi membuat jerah kalau sekarang tidak jerah ini kooperasi ini oke tetapi kita juga tidak bisa melakukan atau sanks yang berat terhadap kooperasi ya karena kita harus berhati-hati menjatuhkan saksi terhadap kooperasi misalkan contoh kalau kita tahu ada pelanggaran berat terhadap kooperasi simpan pinjam kita bayangkan kalau ada keharusan bahwa kooperasi harus ditutup ya simpan pinjamnya bagaimana nasib anggota para pekerjanya iya kan anggotanya itu ratusan ribu misalkan begitu yang kita lakukan sekarang ini secara bertahap deputi perkooperasian itu sudah menutup beberapa kantor cabang yang tidak berizin nah ini sudah kita lakukan untuk untuk kantor cabang kantor cabang yang ditutup bagaimana melaksanakan kegiatan kooperasinya kalau ditutup disarankan untuk melakukan di cabang-cabang yang sudah berizin jadi kita sudah ada ketegasan disini karena kalau kantor cabang itu kan banyak kooperasi itu kooperasi itu ada kantor cabang sampai ratusan kantor cabang tetapi ada yang tidak berizin nah ini kan menyesatkan juga bagi masyarakat sehingga kekhawatiran masyarakat harusnya disitu sudah kita antisipasi oleh karena itu kita harus tutup apa yang dilakukan ini sudah dilakukan oleh deputi perkooperasian ada di beberapa kooperasi yang kita tutup kantor cabang baik bagaimana kemudian nanti deputi kooperasi ini meyakinkan kembali masyarakat akan hadirnya perkooperasian ini bahwa aman dan sejahtera jika memang menggunakan kooperasi begitu ya Pak Pak Superino setelah direvisi dan diperbaharui kiranya apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat terutama pelaku UMKM dalam mengajukan PKPU Pak dan terkait dengan pinjaman modal usaha mungkin ada perubahan dalam revisi ini Pak untuk PKPU apa namanya penundang kewajiban penundang kewajiban ini kan kepailitan ini tidak diatur di dalam penundang tentang perkooperasian sehingga kalau bank ada nasabah ingin mempailitkan bank itu harus izin OJK yang mengeluarkan tetapi kalau kooperasi ini tidak satu dua orang saja anggota mengajukan pilot sudah bisa diproses oleh karena itu ini tidak ada pengendali bagi kooperasi-kooperasi yang akan nah tentunya nanti ke depan bahkan sebelum undang-undang jadi kita sudah membuat peraturan menteri terkait dengan tersebut jadi juga menjalankan surat edaran mahkamah agung terkait dengan kepailitan jadi tidak boleh lagi kooperasi itu mahkamah agung memberitakan kepada jajarannya bahwa tidak boleh mempailitkan kooperasi harus izin dulu kepada kementerian kooperasi dan UKM nah ini kita akan coba jalankan sambil menunggu undang-undang yang kita akan terbikirkan berarti dalam hal ini perkooperasian ini harus legal begitu ya Pak agar mendapat pelindungan dari kementerian kooperasi dan UKM boleh terakhir Pak Spariano sampaikan kepada masyarakat untuk dapat memberanikan diri untuk dapat misalnya bergabung dengan perkooperasian yang legal ini seperti apa oke baik terima kasih ya kepada masyarakat terkait dengan kooperasi ini saya berharap jangan ragu-ragu lagi untuk menjadi anggota kooperasi namun ya saya ingin menyarankan apabila masyarakat yang bergabung dengan kooperasi berkoordinasi dengan kementerian kooperasi maupun dinas kooperasi karena dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pemerintahan daerah itu mempunyai kewenangan juga disitu terhadap pengawasan dan pembinaan terhadap kooperasi sesudah dengan tingkat keanggotaannya jadi memastikan kepada pemerintah pusat maupun daerah bahwa kooperasi yang ingin kita bergabung kepada kooperasi itu betul-betul kooperasi yang baik ya yang apa namanya yang taat kepada aturan yang patuh terhadap aturan yang tiap tahunnya melaksanakan eratis secara rutin sehingga ini dapat dipercaya oleh masyarakat cara ngeceknya ada di website kementerian kooperasi dan UKM oke baik terima kasih banyak Pak Sepaniono memang kita harapkan dengan adanya perubahan revisi undang-undang ini dapat menciptakan suatu ekosistem yang lebih baik lagi begitu ya Pak bagi para pelaku UMKM maupun bagi para pelaku para kooperasian begitu ya Pak tentunya kita menantikan bersama nih Pak hasil baik dari rancangan revisi undang-undang tersebut terima kasih banyak Pak Sepaniono untuk waktunya selamat menanjutkan aktivitas Pak salam sehat selalu dan pemirsa itulah perbincangan kami bersama dengan Bapak Sepaniono selaku asisten deputi bidang kelembagaan dan tata kelola kemenkop UKM beragam informasi lainnya akan kami sampaikan saya jeda pemirsa tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati